Assalamualaikum semua Kembali lagi bersama Cemplu Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat Kentang goreng tepung Mau tahu cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama Jangan lupa subscribe Like, komen, share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari kami Terima kasih Siapkan 4 buah kentang Ukuran sedang Yang sudah dikupas Dan dicuci bersih Kemudian potong-potong Berbentuk french fries Setelah selesai memotong Tambahkan 400 ml air Beri 1,5 sendok teh garam Aduh-adu hingga Tercampur rata Rendam kentang Selama 30 menit Sambil menunggu kentang direndam Kita buat tepung basahnya Siapkan 50 gram tepung terigu Tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh garam 1,8 sendok teh baking powder Aduh-adu hingga tercampur rata Tambahkan 100 ml air es Aduh-adu hingga tepung larut Dan tercampur rata Ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita buat Lapisan tepung kering Siapkan 150 gram tepung terigu Beri 1 sendok teh garam 1,4 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh bawang putih bubuk Dan 1,8 sendok teh baking powder Aduh-adu hingga tercampur rata Ini kentang yang sudah direndam tadi Kita buang airnya Masukkan kentang dalam tepung basah Kemudian balurkan tepung basah pada kentang Masukkan kentang dalam tepung basah Lalu gulingkan pada tepung kering Jika teman-teman mau langsung Menggulingkan kentang pada tepung Dalam jumlah banyak Gunakan wadah yang lebih besar ya Lakukan hingga semuanya selesai Hasilnya seperti ini Dan siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Setelah minyak panas Masukkan kentang Goreng hingga kecoklatan Jangan lupa dibolak bali Agar tidak gosong sebelah Setelah matang Angkat Lalu tiriskan Dan inilah hasilnya Kentang goreng tepung Kentang goreng ini Rasanya enak Dan kerenyes Coba kita lihat ya Ini saya coba ASMR Nah keruskan kentangnya Jangan lupa dicocol dengan saus sambal Agar lebih nikmat Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba